Intro Hai, welcome to Articles Bagi orang tua pastinya ingin kelak anaknya sukses dan memiliki kehidupan yang lurus serta wajar Sampai-sampai mereka suka overthinking mengenai keadaan puter-putrinya padahal semua baik-baik aja Bukan hanya orang tua, saudara juga begitu, pengen orang di sekitarnya menjalani hal yang gak neko-neko Jangan sampai melawan takdir Tapi kalau dugaan salah mau gimana, apa perlu pembuktian? Kisah berikut kurang lebih gitu ya, jalan ceritanya aneh tapi nyata Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu Intro Sekarang kita berkenalan dengan seorang perempuan yang lahir pada tahun 1967 di kota Bandlung negara Kamboja Namanya Meli Kulkuri yang memiliki profesi sebagai guru dan rajin dalam berkegiatan sosial Dirinya pindah ke kota Batambang sejak putri bungsunya lahir dan mulai menjadi kepala sekolah pada sebuah yayasan di wilayah tersebut Suaminya bernama Intot merupakan pegawai negeri di salah satu dinas pertanian dan unggas di sana Hampir jarang di rumah dan punya kesibukan ke daerah-daerah terpencil ya dalam menjalani pekerjaannya Pada tahun 2014, putra sulung mereka berkuliah ke penompen Hingga tinggalah sang putri bernama Dina yang saat itu masih duduk di kelas 2 SMA menemani orang tuanya Meli terbilang sebagai ibu yang keras, ketat, tegas dan sangat disiplin Beberapa kerabat bahkan bilang bahwa wanita ini sangat mendominasi pernikahannya sejak dulu Suaminya selalu kalah argumen jika debat dan kebanyakan sang istri yang mengontrol rumah tangga Untung Pak Intot selalu menyabar ya, jadi meskipun istrinya cerewet dan galak Dia gak terpancing emosi dan jantungnya juga masih aman Pada tahun 2016, salah satu adik bumeli yang ada di kota Banlung Menghubungi dia sebab putranya mau datang ke sana untuk cari kerja Udah 2 tahun lulus SMA dan susah dapat pekerjaan yang layak Makanya kemudian muncullah pria berusia 21 tahun bernama Jamle Akana di rumah bibinya Dengan harapan dikasih numpang selama dirinya melamar sana-sini Namun karena Meli emang orang yang sadar dengan pendidikan Dia melarang si ponakan untuk cari kerja Jika berniat, ikut ujian seleksi perguruan tinggi Entar kalau emang lulus, semua biaya pendidikan serta kebutuhan selama kuliah Akan ditanggung oleh si bibi Si Jam sangat seneng dan dia pun ikut seleksi Serta lolos di akhir tahun 2016 Dan mulai menjadi anak kampus di Universitas Nasional Batambang Dia tinggal di rumah Meli Dan semua biaya ditanggung oleh sang bibi Di tahun yang sama juga Dina baru lulus SMA Dan mulai masuk kuliah namun di Universitas Berbeda Dia di kampus ekonomi dan manajemen Kota Batambang Namun hubungannya dengan sang sepupu Jam cukup akrab dan sering belajar bersama Udah dianggap seperti abang sendiri karena usia pemuda tersebut 3 tahun lebih tua Keliatannya Jam juga seneng banget bisa kuliah Di luar dugaan Dari dulu gak ada biaya jadi gak nyangka aja Kelak bisa jadi sarjana Menjalani dunia kuliah dengan sangat baik dan menjadi keponakan yang rajin bantu-bantu Adalah kehidupan yang sangat dinikmati Jam Apapun perintah tantenya selalu dituruti tanpa terkecuali Namun memasuki tahun kedua dia kuliah Meli mulai merasa aneh sama ponakannya Karena gak pernah memperkenalkan pacar pada keluarga Dia pernah bertanya Namun kata Jam dirinya mau konsentrasi kuliah dulu Masih semester 3 Dan belum kepikiran punya kekasih Takut menjadi penghalang studinya Namun bagi si tante tetep aja ada yang gak bener Meskipun masih semester 3 Tapi usia Jam kan udah mau 24 Bibinya aja dulu nikah usia 23 Masa Jam belum punya kenalan sama sekali Makanya kemudian makin kepo dan nanya-nanya Apakah ponakannya itu sedang menyembunyikan hubungannya dengan seorang gadis Namun tetep aja Jam bilang belum menemukan yang cocok Dan ingin pengen cepat lulus Supaya bisa cari uang dan bantu keluarga di kampung Bapaknya petani dan udah sakit-sakitan Masalah cewek atau nikah ntar-ntar dulu Namun Meli tetep aja sewot Pacaran dulu bisa kali sekarang Anak SMA juga banyak kok yang udah main cewek Pikiran yang berlebihan terus menggentayangi otak Meli Apalagi sering banget Jam mengajak temen kuliahnya yang bernama Bona kesana Masuk-masuk kamar dan ketawa ketiwi Sempet sang bibi ngobrolin hal ini pada putrinya Namun menurut Dina semua wajar aja Kan kalau cowok emang berteman deket sama cowok Lagian Bona tuh temen kuliah jam Emangnya harus gimana? Bawa cewek ke kamar Bawa cewek buat nginep Dunia kampus itu melelahkan Enak atuh jika ada temen yang bantu ngerjain tugas kuliah Dan ngeberesin segalanya bersama Dina juga kan gitu Makanya sering nginep di rumah temen Mamanya aja yang overthinking Sampai pada suatu hari di bulan November 2017 Meli marah-marah pada ponakannya tersebut Setelah melihatnya di toko buku deket pasar Sedang bersama seorang lelaki Bibinya bilang gini Kamu tuh ya kemana-mana sama cowok Belajar sama cowok Nginap sama cowok Ke toko buku sama cowok Kamu normal gak sih? Emangnya gak ada cewek yang bisa diajakin kemana-mana? Pantesan aja susah dapet pacar Lengketnya sama laki-laki terus Gak beres kamu ini Hal tersebut cukup memukul perasaan jam Karena dia gak nyangka bibinya akan kepikiran kesana Sambil memelas pemuda itu hanya menjawab di hadapan paman dan tantenya Bahwa dia memang sedang fokus penuh pada kuliahnya Dia jalan sama temen yang bisa saling bantu dalam studi Kenapa belum mau pacaran? Karena tahu diri bahwa semua pendidikan dan pengeluaran hidup sehari-hari itu Dibayarin Tante Meli Jadi harus bisa konsentrasi Supaya cepet wisuda Takutnya entar seperti temen yang lain Punya cewek tapi yang ada malah berantem terus Nambah bahan pikiran dan kuliah juga jadi berantakan Pengalaman beberapa sahabatnya gitu Makanya dia mau fokus belajar Lagian jam itu gak berbuat aneh-aneh sama temen-temennya Emangnya Tante pernah lihat dia berbuat mesum sama kawannya Enggak kan? Namun Meli malah gak mau kalah Usia kamu tuh udah 2-3 lebih Udah tua Masa gak pacaran? Dijawab lagi Justru udah tua makanya mau lulus segera Adik-adik saya biar bisa lanjutin pendidikan juga Sampai akhirnya Pak Intot melerai debat mereka Baru deh si bibi diam dan masuk kamarnya Hal ini menjadi bahan pikiran jam di hari-hari selanjutnya Makanya kemudian cerita ke Bona Untuk tidak datang dulu ke rumahnya Udah berusaha juga cari cewek untuk dipacarin Namun emang belum ada yang pas Lalu curhat pada temen-temen yang punya ide Untuk membawa perempuan ke rumahnya Salah satu temen sekelas bernama Socheta Makara Mau ngebantuin Sebulan kemudian wanita ini pun setuju diajak ke rumah Dan diperkenalkan pada Meli Sebagai kekasih jam Mereka ngaku baru jadian 2 minggu Setelah kenal selama 1,5 tahun Ini membuat si tante seneng Dan menanyakan banyak hal pada gadis berusia 21 tahun tersebut Bahkan setelahnya Socheta jadi sering mampir ke sana Menghadap bibi Meli Walaupun cuma bentar Meski sebenarnya gadis itu udah punya pacar juga Tapi di luar kota di Kampot Sekarang malah tiap malam minggu Pasti jam keluar dengan alasan Mau ngapel ke rumah ceweknya Padahal dia biasa nongkrong sama temen-temennya Di rumah mereka Sementara Socheta Di rumah doang gak kemana-mana Palingan untuk meladenin telepon Dari sang kekasih tiap malam minggu Pada Sabtu 3 Februari 2018 Kembali jam izin pukul 7 malam mau keluar Ngapel Socheta katanya Hal ini diizinkan tante dan pamannya Bahkan kemudian nyuruh Sekali-kali bawa dong ceweknya ke sana malam minggu Jangan senin ampe jumat doang Hal ini disetujui sang ponakan yang katanya Kapan-kapan akan diajak Namun beberapa jam kemudian Sang tante menerima chat dari seorang temannya Bahwa sedang melihat ponakannya jam Baru keluar dari bioskop bersama dua orang pemuda Bahkan kemudian dikirimin foto Dan memang itu si jam Meski agak ngeblur wajahnya Namun bajunya dikenali Si Meli kaget Dia tahunya jam sedang ngapel ke rumah Socheta Kok malah sama temennya Yang terlihat seperti bonat tuh di sampingnya Makanya sepulangnya jam Langsung dimarahin habis-habisan Karena dianggap berbohong Walaupun dia sempet bilang ya Bahwa ada perubahan rencana Sebab Socheta mendadak punya urusan keluarga Namun tetep aja Meli mengamuk dan gak percaya Kenapa malam minggu Nontonnya sama si bonat itu Pasti dia deh pacar jam yang sebenarnya Sampai besokannya Dibawa tuh dua temennya ke hadapan si tante Ada bonat Dan seorang lagi yang juga sekelas Bernama Langdi Mereka bertiga nonton bareng semalam Sesuai dengan foto yang dikirim temen tantenya Ya emang mereka bertiga Eh malahan makin ngomel itu perempuan Sambil nunjuk-nunjuk Langdi Kamu gak usah bela-belain mereka berdua ya Hal tersebut kemudian membuat sang paman mengamuk Pak Intot teriak keras pada istrinya karena terlalu berlebihan Percuma rajin ibadah tapi otakmu kotor terus Apa-apa selalu dibawa negatif Nuduh sini, nuduh sana Emangnya salah tiga pemuda berteman nonton bioskop malam-malam Harus ngapain mereka biar dibilang gak aneh Ngecor jembatan Manjat pohon kelapa Atau nyulik istri orang Kemarahan mendadak lelaki tersebut membuat Meli kaget dan melawan suaminya Beberapa saat kemudian Tiba-tiba Pak Intot lemas Kepalanya pusing hingga terjatuh ke lantai Karena kesakitan langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Batambang Terhusus dadanya makin terasa sesak dan susah nafas Selama pamannya menjalani masa perawatan Ternyata jam jadi jarang di rumah Kecewa dengan keadaan Dimana bibinya mikir aneh-aneh tentang dirinya Udah usaha untuk cari kerja Supaya bisa lanjut kuliah tanpa bantuan orang lain Namun masih belum dapet juga Sesekali dia masih ya menjenguk sang paman Namun cuma sebentar Sampai pada hari Selasa malam 6 Februari 2018 Sepulang kuliah Jam balik ke rumah dan bertemu dengan tantenya Sempat diomelin Tapi cuma bisa diem aja Udah mau ngamuk juga sih Tersusus saat tahu sepupunya Dina gak ada Karena lagi jagain Pak Intot di rumah sakit Namun ditahan demi kuliah yang dijalani Sekitar jam 10 malamnya Meli mendatangi kamar jam Dan dengan songong mengatakan Besok coba bawa saya ke rumah cewek kemarin itu So cetak Mau nanya sama orang tuanya Apa bener kamu pacar anaknya Pasti mereka tahu kan Kalau kamu sering ngapel ke sana Mendadak jam naik pitam Dan hampir memukul sang bibi Tapi kemudian timbul dalam otak pemuda tersebut Untuk membuktikan bahwa dirinya Tidak seperti apa yang dipikiran si tante Dia malah menarik Meli ke tempat tidurnya Dan menciumi sang bibi Malahan sempet ya wanita tersebut teriak Iya terusin Buktikan kamu jantan dan normal Maka keduanya pun saling sikat Meski nafas sama-sama terengah-engah Yang tidak mereka sadari adalah Sang putri Dina Baru saja pulang dan masuk dengan kunci yang dibawanya Kaget dengan pemandangan bahwa Ibu dan sepupunya begituan Tanpa kunci kamar Yang membuat gadis tersebut nangis Dan kehadirannya tidak ada yang lihat Dina diam aja Dan segera pergi lagi ke rumah sakit Menemui bapaknya Keesokan paginya Sekitar pukul 7 pada Rabu 7 Februari 2018 Setelah mendengar cerita dari putrinya Dan Dina tertidur di sofa ruang perawatan Pak Intot diam-diam pergi dari rumah sakit dengan taksi Setelah berhasil keluar dari tangga darurat Menuju kediamannya dan masuk rumah Pakai kunci milik anaknya Dia lihat istrinya sedang tidur di kamar jam Namun udah pada pake baju Posisinya saling pelukan Segera pria berusia 53 tahun tersebut Menuju dapur Dan mengambil pisau untuk dipakai Kala itu ketiba sang istri muncul karena kaget Dan bilang ketiduran di kamar jam Karena semalam habis curhat Sang suami gak percaya Sampai kemudian menarik rambut Melly sambil teriak marah Seperti yakin Bahwa apa yang diperbuat istrinya Adalah untuk ngetesiponakan Tapi kok tega banget Itu kan anak adik kandungnya Melly coba melawan dengan menggigit tangan Intod Sembari mengatakan Bahwa dia mau meyakinkan diri Benerkah jam itu normal Karena semua akan jadi tanggung jawabnya Selama sang ponakan tinggal disana Jangan sampai disalahkan Jika terjadi hal yang berbelok Pergelutan berlanjut antara suami istri ini Hingga jam muncul ke dapur Karena suara berisik dan jeritan Namun dirinya terlambat Sebab sang bibi telah tepar di lantai Dengan beberapa luka tusukan Sementara Pak Intod kemudian menyuruh pemuda tersebut Menelpon polisi dan ambulans Sayang nyawa Bumeli gak terselamatkan Wanita itu menghembuskan nafas terakhir Di usianya yang kelima puluh satu tahun Menurut keterangan yang diberikan Pak Intod pada penyidik Dirinya selama ini udah cukup sabar Dengan tabiat istrinya Yang selalu berpikiran negatif dalam segala hal Udah muak bertahun-tahun dikontrol Bahkan dipermalukan Dalam rumah tangga harusnya Meli itu Dapat menghargai posisinya sebagai kepala keluarga Namun yang ada selalu sebaliknya Dan suka mencurigai aneh-aneh Selama perjalanan pernikahan berpuluh tahun Beberapa kali sang istri dateng ke kantor Dan menurut Pak Intod ada main samarkan kerja Padahal gak ada bukti Cuma perasaan doang Tapi tega Meli memukul Dan menghina teman kantor suaminya Hanya karena meja mereka berdekatan Bahkan minggu depannya ditabrak pakai motor Hingga akhirnya si teman wanita Minta dipindah tugaskan Untung cuma luka kecil Renah juga ibu pemimpin ibadah mereka Dijerat lehernya sama Meli Karena kirim SMS pada suaminya Mengenai jadwal pertemuan doa Kelewat banget Gak ada pula yang lapor ke polisi Makanya makin ngelunjak si istri Hal ini yang terasa dejavu bagi Intod Saat bininya mulai curiga macem-macem Pada sang ponakan Nuduh tanpa bukti Makanya dihabisi sama dia Terhusus setelah putrinya melihat Perbuatan binal sang ibu malam itu Dalam pengakuannya Pak Intod juga bilang Bahwa perbuatan tercelah yang dilakukan Jam dan bibinya Sempat diramal akan terjadi Sebab dari kemarin-marin Itu Meli selalu ngomong Gimana ya ngebuktiin Jam itu jantan Apa kita suruh aja Dina begituan sama dia Atau aku tes sendiri ya Coba-coba gitu Kalau anunya gak hidup ya Artinya gak normal itu Mana ada cowok gak napsu sama Dina atau saya Hal ini mengagetkan bagi sang suami yang sempet marah Namun malah dibentak lagi oleh istrinya Tapi Pak Intod mengira Bahwa gak bakal juga lah kejadian Lawong gitu-gitu Melik kuat ibadah Eh ternyata betul kejadian saat Dina cerita Apa yang dilihatnya Bener-bener nekat itu istrinya Jam juga mengaku salah dan meminta maaf Pada paman serta sepupunya Abangnya Dina juga sempat hadir dan marah Harusnya Jam cuekin ajak tuduhan ibunya selama ini Dan jangan mau diajak berhubungan badan Tapi Jam bilang Justru dia yang ngajak duluan karena terlanjur emosi Dirinya pun minta dihukum Sebab menjadi penyebab sang paman melakukan kejahatan tersebut Ini yang kemudian diajukan oleh pengacara So Umrot Dalam pembelaannya terhadap Pak Intod Bahwa yang paling bersalah dan wajib menerima ganjaran Adalah si ponakan Jam Dan kliennya Pak Intod justru adalah korban dari sebuah pengkhianatan Sampai pada persidangannya di pengadilan negeri wilayah Batambang Jam leakana dan pamannya malah saling membela satu sama lain Bukannya menyalahkan Bikin sang pengacara bingung Namun hakim udah punya ketentuannya saat keputusan dibacakan Per hari Selasa 25 September 2018 Pak Intod Kulkuri tetap bersalah karena menghabisi nyawa Meli Kulkuri Dengan tuntutan tingkat 2 atas perbuatan terjelasan istri Lelaki berusia 54 tahun tersebut Dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan Sementara Jam leakana yang saat itu berusia 24 tahun Terkena undang-undang perbuatan tercelak Hingga terkena hukuman 15 bulan kurungan Meskipun beberapa pengamat hukum Kala itu sempat protes dengan fonis yang dijatuhi pada jam Seperti terlalu berat Hakim dianggap tidak menilik pada alasan utama pemuda tersebut Ngajak tantenya buat buktikan kejantanan Demi uang kuliahnya Demi masa depannya Keterangan beberapa temen harusnya bisa menjadi keringanan Betapa posisi jam sudah disudutkan bibinya Namun hakim tidak merubah keputusan Meski beberapa bulan setelah itu mereka mengajukan banding Bagaimana menurut kamu? Apa memang seharusnya sang ponakan jam dikasih bebas aja? Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga instagram saya jika berkenan di Artokles Snya 2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!